Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara memprogram ataupun men-setting set top box matrik merek Apple HD ini yang HD merah seperti ini saya akan memberikan kepada teman-teman yang menggunakan metrik set top box yang satu ini yang sangat laku di pasaran apakah sama dengan pemrograman yang lainnya nah yang pertama-tama untuk teman-teman semuanya yang mempunyai set top box ini silahkan ikuti ataupun yang sudah mempunyai set top box merek apapun hampir sama untuk pencarian siaran otomatis ataupun secara manual jadi pertama kali untuk teman-teman semuanya harus kita scan ulang secara manual ataupun secara otomatis Nah kalau saya ini kita bisa mencarinya di lewat sistem ini dan kita langsung ke bagian sistem di paling bawah yaitu di bagian riset pabrik ya teman-teman karena takutnya ada pengaturan yang error ataupun salah setting jadi set top box merek metrik ini saya riset dulu ini punya tetangga jadi yang saya benerin dan ingin mencari siaran televisi digitalnya ya jadi kita riset dulu ke setelan pabrik ya teman-teman Nah kalau sudah kita klik ok pada remote dan masukkan sandinya kata sandinya yaitu kosong enam kali ya teman-teman hampir sama di semua set top box kosong enam kali kalau sudah kita akan tunggu untuk mereboot dulu untuk set top merek metrik ini nah lihat disini sudah abut tulisannya nah ini metrik digital Apple di bibit 2 HD merah ya teman-teman nah banyak yang menggunakan set top box merek metrik ini saya akan share bagaimana caranya dari yang pertama sudah di riset dulu kesetelan pabrik baru kita langsung ke untuk pemrograman nah disini kalau sudah ada petunjuk pemasangan dengan memprogramnya secara otomatis karena ini baru di riset ya teman-teman jadi untuk petunjuk pemasangannya seperti ini bahasa WSD Indonesia bahasa Indonesia Nah kita jenis pencarian kita pilih semuanya agar ada yang lambang dolarnya di siaran televisi digital sahabat semuanya ini bisa tertangkap semuanya mode pencarian kita pilih di PBT2 daya antenanya kita opkan karena tidak memakai booster penguat sinyal ya teman-teman nah kode pos ini wajib diisi dan ini tidak berpengaruh terhadap sinyal karena kode pos ini fungsinya sebagai EWS early warning system jadi saya masukkan aja sesuai daerah bila ada bencana akan aktif untuk alarmnya ya teman-teman Nah langsung kita pemrograman secara otomatis nah seperti ini untuk pencarian di PBT2 dengan secara otomatis nanti secara manual setelah ini ya teman-teman karena ini langsung ke pemrograman petunjuk pemasangan jadi setelah di riset pabrik akan tampilannya seperti itu di petunjuk pemasangan ini sudah 36 siaran televisi digital menggunakan metrik Apple ini nah untuk teman-teman yang belum mendapatkan siaran televisi digital dengan scan otomatis hanya sedikit kita bisa dengan scan manual ya teman-teman ini sudah 40 siaran televisi digital nah ini televisi 40 radio sudah ada sekarang nah sudah 40 siaran dan bagaimanakah cara untuk scan manual seperti di video-video sebelumnya memakai set of book apapun di mode pencarian yang ini nah seperti ini kita klik ok pada remote nah disini ada tadi sudah cari otomatis sudah cari manual sudah dan kode pos sudah dimasukkan daya antenanya sudah diopkan nah mode pencarian di PBT2 sudah dan kita cari manual nah untuk teman-teman di Indonesia ini cari manual ini di nomor 22-48 ya jadi satu persatu kita cari ya teman-teman nah berhubung saya ada di Jawa Barat 1 untuk pemrograman siaran televisi digital menggunakan set of book ini di siaran 29 yang paling terkecil untuk teman-teman di daerah lain mungkin berbeda-beda ada yang dari 26-27 mulainya sampai 48 sama juga nah jadi harus satu persatu jadi mux yang paling terendahnya di jawaban saat ini di karena 29 ya teman-teman frekuensinya 538 kalau sudah kekuatan dan kualitasnya nah ini tidak perlu digeser-geser antenanya ya teman-teman yang penting ini kualitasnya harus melebihi 60% dan ini sangat bagus 87 jadi kita bisa tekan Oke di remote nah kalau belum siaran televisi digital sahabat semuanya dengan kualitasnya seperti ini nah kalau melek kurang dari 40 bisa menggeser-geser antenanya ke kiri dan ke kanan bisa ditinggikan antenanya sedikit demi sedikit Oke teman-teman kita langsung klik klik Oke nah seperti ini adalah kanal untuk MT Group nah tujuh siaran televisi Nah selanjutnya kalau sudah kita langsung lagi ke cari manual seperti itu seterusnya ya teman-teman nah 29 sudah 30 kita tunggu saja apakah ada sambil memantau kualitasnya sinyalnya harus hijau nah 31 tunggu dulu sebentar apakah ada pergerakan untuk kualitas sinyalnya 32 nah kalau ada pergerakan nih sudah sudah hampir 90% dan kekuatannya itu harus biru jangan kuning yang tadi ya teman-teman nah nah jangan seperti ini semuanya tak kuning seperti ini jangan kalau sudah biru semuanya dan hijau di bawahnya ini baru bisa di scan ya teman-teman harus melebihi yang hijaunya ini yang di bawah melebihi 60% agar tidak tersendat-sendat ya teman-teman nah ini sudah kita langsung lagi ke pencarian nih seperti ini ya teman-teman cari manual satu persatu 32 nah ini sinyal yang paling sulit ya teman-teman di kanal beritrans tv ini teras tujuh nah di kanal ini semakin sulit untuk di Jawa Barat satu dan daerah-daerah yang lain itu trans tv trans tujuh harus melebihi 60% agar tidak tersendat-sendat dan kayak kaset CD butut ya teman-teman nah kalau sudah klik OK kalau belum kualitas lebih dari 60% bisa diutak-atik antenanya ya teman-teman jangan scan manual terus scan ulang secara otomatis tapi tidak ada perubahan siarannya tanpa merubah posisi antena dan meninggikan antena ya teman-teman untuk arah antenanya silahkan cek di tetangga sekitar arahnya kemana yang penting ekornya itu harus sama dan sejajar dan kita lihat bisa melihatnya secara langsung ya teman-teman jadi di tetangga yang sudah banyak siarannya kita tiru saja nah ini trans tv adalah sinyal yang paling sulit jadi kalau sinyal trans tv ini bagus sinyal yang paling pelit ini yang lainnya akan ngikut ya teman-teman nah disini sudah bagus semuanya jadi siarannya jadi lebih banyak nah kita langsung bisa menekan oke ya teman-teman nah ini trans tv tersetuju CNN Indonesia Oke teman-teman semuanya untuk pemrograman menggunakan set of book merek metric ini sangat gampang sekali dengan respon sinyalnya ini sangat bagus jadi untuk teman-teman semuanya yang menggunakan set of book metric silahkan komentar di bawah untuk keluhannya dan support terus channel ini ya teman-teman untuk membagikan informasi tentang siaran digital Indonesia ini eh dari saya haris Hidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haturnuhun pisan selamat menikmati